Intro Negeri ini tanahnya subuh, rakyatnya banyak, tapi malah menjadi negeri jajahan. Berlatar belakang di masa penjajahan tahun 1942-1947. Mengkisahkan kehidupan ulama karismatik Kiai Haji Hashim Asyari, seorang pendiri Nahdlatul Ulama. Itu ibaratnya pakaian buat laki-laki, menghangatkan di musim hujan, menaduhkan saat kemarau. Pendudukan Jepang saat itu tidaklah lebih baik dari Belanda. Jepang melarang rakyat mengimbarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta memaksa rakyat melakukan sekerei. Kiai Haji Hashim Asyari, sebagai tokoh besar agama saat itu, menolak untuk melakukan sekerei karena menyimpang dari akhidah agama Islam. Karena tindakannya itu, Jepang menangkap Kiai Haji Hashim Asyari. Terjadi perbedaan antara Kiai Haji Wahid Hashim, salah satu putra beliau dengan Harun, salah satu santri Kiai Haji Hashim Asyari, menyikapi penangkapan Kiai Haji Hashim Asyari. Kiai Haji Wahid Hashim, ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara diplomasi, tidak dengan Harun. Dia mempercayai hanya dengan kekerasan lah yang dapat menyelesaikan masalah itu. Bung Karno menitipkan pesan kepada Kiai. Tidak sampai di situ, penderitaan rakyat semakin diperparah dengan adanya paksaan dari Jepang. Rakyat diwajibkan menyetor hasil cocok tanamnya ke pihak Jepang. Padahal saat itu, rakyat sedang mengalami krisis beras. Di luar Indonesia tersiar kabar bahwa Jepang sudah kalah perang, dan di saat yang sama, sekutu pun mulai datang. Di sinilah, Kiai Haji Hashim Asyari membantu Soekarno sebagai presiden mengeluarkan resolusi jihad mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tanpa rasa takut, barisan santri dan rakyat di Surabaya melawan penjajah dengan semangat berani mati. Tidakkan kita pernah mau mentah kepada siapapun juga. Allahu Akbar, merdeka! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!